Bau darah yang kental membuat mual. Darah Sekte Matahari Suci mengalir seperti sungai. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Para pembudidaya yang menyaksikan seluruh proses merasa takut. Bahkan ada yang pingsan. Kehancuran Sekte Matahari Suci sungguh tragis. Karena Molinger, Duan Moling tidak hanya kehilangan nyawanya, tapi juga seluruh Sekte Matahari Suci. Nasib Duan Moling dan Sekte Matahari Suci tidak diragukan lagi merupakan pengingat bagi Suge Lian Cheng. Suge Lian Cheng diam-diam senang karena dia tidak menimbulkan masalah bagi Feng Wuchen. Jika tidak, nasibnya tidak akan berbeda dengan nasib Duan Moling, dan bahkan keluarga Suge pun akan terlibat. Para eselon atas keluarga Suge bahkan lebih senang karena mereka tidak bentrok dengan Feng Wuchen selama konferensi alkimia. Jika tidak, Kuil Shenlong pasti akan menyerang keluarga Suge. Setelah pertempuran, para prajurit Kuil Shenlong mulai membersihkan medan perang. Yun Jian, terima kasih atas bantuanmu. Kamu bisa kembali dulu. Feng Wuchen memandang Yun Jian dan tersenyum sopan. Ya, Yun Jian dan yang lainnya menganggup dengan hormat lalu pergi dengan cepat. Rasa hormat yang dimiliki Yun Jian dan yang lainnya terhadap Feng Wuchen tidak diragukan lagi mengintimidasi banyak Siuze yang hadir. Kekuatan yang dihancurkan Kuil Shenlong hari ini menyerang Kuil Shenlong dua bulan lalu. Kuil Shenlong hanya menargetkan musuh. Feng Wuchen memandang kerumunan di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tatapan Feng Wuchen menyapu Molinger tanpa henti, seolah dia sedang melihat orang asing. Dalam pertempuran ini, Kuil Shenlong bisa dikatakan telah mengejutkan alam Laut Meraj. Kuil Shenlong berhasil mencapai alam Laut Fata Morgana dari dunia astral dan menghancurkan 12 kekuatan besar. Itu sudah cukup untuk membuat kekuatan apapun di alam Laut Meraj menjadi sangat ketakutan. Keganasan dan sifat berdarah dingin Kuil Shenlong membuat takut semua orang yang hadir. Inilah efek yang diinginkan Feng Wuchen. Feng Wuchen ingin semua orang mengetahui konsekuensi menyinggung Kuil Shenlong. Dia ingin semua orang mengetahui kekejaman Kuil Shenlong. Senior Tian Xianzi dan yang lainnya, jika Anda punya waktu, Anda dapat mengunjungi Kuil Shenlong di dunia astral. Pertempuran baru saja berakhir, jadi kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Feng Wuchen memandang Tian Xianzi dan yang lainnya dan tersenyum tipis. Jika saya punya waktu, saya pasti akan berkunjung ke Istana Dewa Naga Dendi. Tian Xianzi mengangguk, mengetahui bahwa Feng Wuchen memiliki hubungan tertentu dengan pavilion artefak abadi. Rasa hormat Tian Xianzi terhadap Feng Wuchen meningkat. Selamat tinggal, Feng Wuchen menangkupkan tangannya sedikit dan kemudian memimpin para prajurit Kuil Dewa Naga kembali ke rumah. Selamat tinggal, Dendi, Tian Xianzi dan yang lainnya membungkuh hormat. Melihat Feng Wuchen pergi, Molinger ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelan kata-katanya. Setelah orang-orang dari Kuil Naga ilahi pergi, banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran juga ingin pergi. Hari ini, setelah melangkah ke alam laut Fata Morgana, Kuil Dewa Naga telah memusnahkan total 12 faksi utama. Kemungkinan besar berita tersebut akan segera menyebar ke seluruh zona tak terbatas, atau bahkan ke wilayah manapun di benua ini. Pada saat itu, ketenaran Kuil Naga pasti akan menyebar ke seluruh benua. Para prajurit Kuil Dewa Naga juga akan menjadi dewa pembunuh yang akan menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Dengan berakhirnya pertempuran besar, para prajurit menjadi sangat bersemangat. Tidak hanya berhasil menghabisi musuh, mereka juga memperoleh banyak rampasan perang. Bisa dikatakan hasil panen mereka cukup melimpah. Tuan Kuil, pertarungan hari ini benar-benar memuaskan. Seorang tentara tertawa gembira. Beraninya kamu menyerang Kuil Dewa Naga kami. Kamu hanya mendekati kematian. Prajurit lainnya tertawa gembira. Master Kuil sangat kuat. Jika Master Kuil menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengeksekusi seni pedang pemadam jiwa sejak awal, pertarungannya pasti sudah lama berakhir. Itu benar. Duan Moling sama sekali bukan tandingan kepala Kuil. Tuan Kuil, setelah pertempuran ini, nama Kuil Dewa Naga pasti akan mengguncang zona tak terbatas. Para prajurit sangat bersemangat. Biarpun mereka berlumuran darah, mereka tidak peduli, karena ini mewakili hasil pertarungan mereka. Melihat para prajurit yang bersemangat, Feng Wuchen tersenyum bahagia dan berkata, setelah kembali, berkultivasi dengan baik dan berusaha agar semua orang menerobos ke alam surgawi. Kuil Dewa Naga pasti akan menjadi lebih kuat. Ya, para prajurit meraung kegirangan. Jika semua orang di Kuil Dewa Naga menerobos ke alam surgawi, orang dapat membayangkan betapa menakutkannya lebih dari 500 ahli alam surgawi. Kakak Feng, kita meraih kemenangan besar kali ini. Bukankah kita harus merayakannya saat kita kembali? Liu Qingyang bertanya sambil tersenyum. Merayakan, tentu saja kita harus merayakannya. Feng Wuchen tertawa gembira. Dua jam kemudian, para prajurit Kuil Dewa Naga kembali dengan penuh kemenangan. Kuil Dewa Naga mengadakan perjamuan untuk merayakannya. Setelah para prajurit membasu darah musuh, mereka semua bersemangat dan memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Berita tentang Kuil Dewa Naga yang menghancurkan 12 vaksi utama alam Laut Fata Morgana sudah mulai menyebar dengan cepat saat Kuil Dewa Naga sedang merayakannya. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh alam Laut Meraj dan menyebar dari alam Laut Meraj ke alam Bintang, zona tak terbatas, wilayah barat, dan akhirnya seluruh zona tak terbatas. Keluarga Zhang, Rumah Lelang, Sekte Dao Surgawi, Sekte Senwu, dan vaksi utama lainnya di zona tak terbatas sangat terkejut. Keganasan dan sifat berdarah dingin dari Kuil Dewa Naga membuat takut bahkan para petinggi keluarga Zhang hingga berkeringat dingin. Untuk sementara waktu, Kuil Dewa Naga tidak diragukan lagi menjadi berita utama di zona tak terbatas. Kuil Dewa Naga mengguncang zona tak terbatas. Semua vaksi besar dan kecil sedang mendiskusikan Kuil Dewa Naga. Semuanya dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari Kuil Dewa Naga, terutama pavilion artefak abadi di belakang Kuil Dewa Naga. Di aula utama keluarga Zhang, Zhang Tianyun, para tetua, dan Eselon atas terkejut ketika mereka menerima berita tersebut. 12 vaksi alam Laut Fata Morgana semuanya telah dibantai. Tak satupun dari mereka yang selamat. Sekte Matahari Suci juga dibantai. Metode Dendi benar-benar menakutkan. Wajah Zhang Tianyun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. 12 vaksi. Berapa banyak orang yang tewas? Wajah lama Zhang Wu Feng agak kaku. Pembantaian Feng Wuchen yang mengerikan membuatnya sangat ketakutan. Grandmaster meminta bantuan Yun Jian dari pavilion artefak abadi dan yang lainnya. Sangat mudah untuk menghancurkan Sekte Matahari Suci. Puluhan ribu orang dari Sekte Matahari Suci terbunuh. Metode Grandmaster sangat menakutkan. Cikong tidak bisa menahan gemetar saat dia berbicara. Jika Zhang Tianyun dan yang lainnya melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti akan lebih terkejut. Mereka bahkan akan terkejut dengan pembantaian gila-gilaan para prajurit Kuil Dewanaga. Berita itu menyebar semakin cepat. Berita tentang Kuil Dewanaga yang menghancurkan 12 vaksi utama alam Laut Fata Morgana telah menyebar dari zona tak terbatas. Berita tersebut sudah mulai menyebar ke wilayah Tyren dan wilayah Suan Utara. Namun, meskipun vaksi besar dan kecil di wilayah Tyren dan wilayah Suan Utara terkejut, mereka belum pernah mendengar tentang Kuil Dewanaga. Vaksi macam apa yang begitu arogan? Untuk dapat membantai Sekte Matahari Suci, mereka harus sangat kuat. Ketika mereka mengetahui bahwa Kuil Dewanaga didukung oleh pavilion artefak abadi, mereka menyadari bahwa bukan Kuil Dewanaga yang kuat, tetapi pavilion artefak abadi. Di Istana Raja Dewa, seorang pria muncul dalam sekejap dan melaporkan dengan hormat, Tuan Muda, kami telah mengetahuinya. Berbicara, Leng Hun, yang sedang duduk bersila saat berkultivasi, membuka matanya sedikit. Dua sinar cahaya yang menakutkan keluar. Nama orang ini adalah Feng Wuchen. Dia adalah penguasa Kuil Dewanaga di Batas Astral. Banyak orang memanggilnya Dendi, Tian Sian Zi dan banyak alkemis kuat yang menghormatinya. Pria itu berkata dengan hormat. 602. Batas Astral. Kuil Naga mengguncang domain Wuji, dan eselon atas dari banyak kekuatan di Batas Astral datang berkunjung. Segala jenis hadiah datang satu demi satu, dan hampir semua eselon atas pasukan di Batas Astral datang. Hari ini adalah hari paling meriah sejak berdirinya Kuil Naga. Setiap orang yang datang adalah tamu. Kuil Naga menyambut semua kekuatan dan keluarga di Batas Astral. Bakat penguasa Kuil Naga sungguh luar biasa. Dia adalah jenius nomor satu di Batas Astral dan bahkan domain janji. Tidak buruk, penguasa Kuil Naga membunuh Duan Mo, yang berada di alam surgawi tingkat delapan. Kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di bawah alam surga yang bisa menandinginya. Tuan Kuil Naga memiliki pencapaian luar biasa di usia yang begitu muda. Kuil Naga pasti akan melampaui pavilion artefak peri di masa depan. Berbagai kekuatan besar terus-menerus memuji penguasa Kuil Dewa Naga dan mengungkapkan niat baik mereka kepada Kuil Dewa Naga. Di benua ini, kekuatan dihormati, dan yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika kamu lemah, orang lain akan menginjak-injakmu sampai mati. Jika Anda kuat, orang lain pasti ingin menjilat Anda dalam mimpi mereka. Meskipun Feng Wuchen secara pribadi menerima kunjungan berbagai kekuatan dan keluarga, dia juga mengetahui tujuan orang-orang ini. Tentu saja, selama mereka tidak menjadi musuh Kuil Naga, Feng Wuchen tidak akan mempersulit mereka. Dia hanya berpura-pura asal-asalan. Saat berita itu menyebar semakin jauh, suku Fin dan keluarga Yin Yang, yang telah melacak Feng Wuchen, juga mengetahui tentang Feng Wuchen. Di puncak gunung dekat Gunung Dendi, sesosok tubuh berdiri dengan gagah di kehampaan sambil memandangi Kuil Naga. Jadi kamu mendapat dukungan dari pavilion artefak peri. Pantas saja kamu begitu sombong. Pria itu sedikit mencibir, dan sedikit kekejaman yang tak terlihat muncul di matanya. Mengetahui bahwa kamu ada di sini, artefak itu pasti tidak akan lari. Ada masalah penting lainnya yang harus diselesaikan, jadi untuk sementara aku akan menyimpan artefak itu untukmu. Pria itu bergumam, lalu menghilang dalam sekejap. Di saat yang sama, di puncak gunung lainnya di Gunung Dendi, juga terdapat beberapa pria yang sedang melihat Kuil Naga. Hubungan antara Kuil Naga dan pavilion artefak peri tidaklah sederhana. Apakah kita benar-benar akan bergerak? Seorang pria mengerutkan kening dan bertanya. Pria lain berkata, Feng Wuchen ini tidak sederhana. Dia mampu membunuh Duan Mo, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Orang ini juga dendi. Jika kita tidak menyingkirkannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya di dunia. Masa depan. Pemimpinnya tetap bergeming dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mengikuti perintah. Desir, desir. Dengan itu, ketiga pria itu menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di atas Kuil Dewa Naga. Aura mengerikan menyebar dan menutupi Kuil Dewa Naga dalam sekejap mata. Aura agung itu sangat menakutkan. Ini adalah nafas seorang pejuang di alam surga. Para prajurit Kuil Naga Ilahi muncul dalam sekejap dan berkumpul di alun-alun, memandang dengan waspada ketiga orang di langit. Teknik gerakan yang ajaib. Mereka bertiga sedikit terkejut. Siapa kamu? Huan yang bertanya dengan dingin, ekspresinya sangat serius. Ketiga pria itu tidak menjawab. Wajah mereka dingin, dan terlihat jelas bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Di aula utama, Feng Wuchen dan yang lainnya merasakan sesuatu. Feng Wuchen tersenyum dingin dan berkata, Kami punya tamu. Penguasa Kuil Naga Ilahi adalah seorang pejuang di alam surga. Salah satu dari mereka berseru, wajahnya penuh ketakutan dan kekhawatiran. Apakah mereka musuh? Jika itu musuh, sebelum para ahli dari pavilion artefak abadi tiba, Kuil Dewa Naga mungkin akan. Sudah berakhir. Kalau aku tahu, aku akan datang di lain hari. Kenapa mereka harus datang hari ini? Ketiganya berada di alam surga. Mereka pastilah pejuang dari suatu kekuatan yang kuat. Sudah berakhir? Sudah berakhir. Anggota tingkat tinggi dari kekuatan utama yang datang berkunjung berada dalam kepanikan. Mereka semua diam-diam menyesal mengunjungi Kuil Naga Ilahi hari ini. Keluarlah dan sambut para tamu. Feng Wuchen tersenyum tipis, tanpa rasa panik. Di luar aula utama, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berjalan keluar dari aula utama, diikuti oleh anggota tingkat tinggi dari kekuatan utama di dunia astral. Selamat datang di Kuil Naga Ilahi. Saya Feng Wuchen. Saya belum meminta bimbingan Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis, dengan sikap seorang penguasa kuil. Kuil Raja Ilahi. Pemimpin itu berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Feng Wuchen. Kuil Raja Ilahi. Feng Wuchen tercengang, tampak sangat terkejut. Lenghun mengirim mereka. Wajah cantik Ling Xiao Xiao tiba-tiba berubah menjadi dingin. Sepertinya Lenghun sudah mengetahuinya. Zhang Junlan mengerutkan kening. Kuil Naga Ilahi telah menghancurkan 12 kekuatan di alam Laut Fata Morgana. Dengan pergerakan sebesar itu, Kuil Raja Ilahi pasti sudah mengetahuinya. Tidak sulit menemukan identitas Feng Wuchen. Feng Wuchen dapat melihat bahwa mereka tidak ramah, tetapi dia tidak menyangka mereka berasal dari Kuil Raja Ilahi. Kuil Raja Ilahi. Mendengar jawaban pria itu, anggota tingkat tinggi dari kekuatan utama dan keluarga di dunia astral yang datang mengunjungi Kuil Naga Ilahi langsung ketakutan, mata mereka penuh ketakutan. Tuan Kuil Naga Ilahi, ada urusan mendesak yang harus aku selesaikan di sekte ini. Aku akan pamit dulu. Seorang pemimpin sekte berkata dengan panik. Sebelum Feng Wuchen dapat berbicara, beberapa orang buru-buru pergi. Tuan Kuil Naga Ilahi, istriku akan segera melahirkan. Aku harus kembali dan melihat. Aku akan berkunjung lagi di masa depan. Tuan Kuil Naga Ilahi, saya benar-benar minta maaf. Kami tidak boleh menyinggung Kuil Raja Ilahi. Selamat tinggal. Tuan Kuil Naga Ilahi. Anggota tingkat tinggi dari kekuatan utama dan keluarga menemukan alasan untuk pergi. Kelompok itu panik dan tidak ada yang berani tinggal. Dalam sekejap mata, Kuil Naga Ilahi menjadi lebih tenang. Berapa umurmu masih melahirkan? Apakah Anda memiliki kemampuan? Liu Qingyang tampak meremehkan. Sekelompok pengecut, Beidou Yan menggelengkan kepalanya. Zhang Junlan merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, saya telah melihat banyak dari orang-orang ini. Kuil Naga Ilahi jauh lebih tenang. Jika kamu punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka, kamu sebaiknya berkultivasi. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Dia tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang ini. Feng Wuchen, ada beberapa hal yang bukan milikmu dan tidak akan pernah menjadi milikmu. Mengambilnya hanya akan membawa bencana yang fatal, kata pria yang memimpin dengan dingin. Kamu benar, sesuatu yang bukan milik Lenghun tidak akan pernah menjadi miliknya. Dia mengambil kekuatan ruang dan cepat atau lambat akan dibunuh. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Beraninya kamu, pria lain berteriak dengan marah. Aura pembunuh yang mengerikan mengunci Feng Wuchen. Hari ini, kami diperintahkan untuk menangkapmu. Tuan Muda juga mengatakan untuk menghancurkan kuil Naga Ilahi. Pria yang memimpin berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, kekuatan mengerikan dari alam surga mulai menyebar. Aura yang tak terlihat dan mengerikan menyelimuti seluruh kuil Naga Ilahi. Lenghun hanya mengirim kalian bertiga. Kamu meremehkan kuil Naga Ilahi. Feng Wuchen mencibir. Kekuatan penghancuran juga diaktifkan. Kekuatan sombong meledak. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria yang memimpin tampak menghina. Sembilan lapisan formasi alam semesta pembunuh Tuhan. Membuka. Feng Wuchen memberi isyarat dengan tangannya dan akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya. Lalu dia berteriak keras. Berdengung. Kuil Naga Ilahi tiba-tiba bergetar. Formasi sihir besar yang menutupi kuil Naga Ilahi muncul dan terkondensasi menjadi perisai energi setengah lingkaran untuk melindungi kuil Naga Ilahi. Bagaimana formasi sihir bisa menghentikan kita? Pria yang memimpin berkata dengan nada menghina. Ketiganya menuki ke bawah pada saat yang sama, mencoba menghancurkan formasi dengan paksa. 603. Boom, boom, boom. Deng, dengungan. Ketiga prajurit alam surga menyerang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, mereka mengaktifkan esens asli mereka dan membanting telapak tangan mereka ke dalam arai. Ledakannya bergema hingga ke gunung Dendi. Kekuatan mengerikan menyebar dan menyebabkan susunannya bergetar hebat. Namun, serangan ketiga prajurit alam surga hanya menyebabkan susunannya bergetar hebat. Arai langit dan bumi pembunuh dewa sembilan kali lipat tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Apa? Ketiga prajurit alam surga mengubah ekspresi mereka pada saat yang bersamaan. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menghancurkan susunan kuil Naga dengan kekuatan alam surga mereka. Arai langit dan bumi pembunuh dewa sembilan kali lipat menjadi lebih kuat dengan peningkatan budidaya Feng Wuchen. Meskipun mereka bertiga adalah pejuang alam surga, yang terkuat di antara mereka hanya berada di alam surga tingkat ketiga. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, sulit untuk menghancurkan sembilan kali lipat arai langit dan bumi pembunuh dewa. Kekuatan pertahanan dari susunan itu berada di luar imajinasi mereka. Bersenandung. Saya tidak percaya kita tidak dapat memecahkan susunan ini. Seorang pria berkata dengan marah. Dia mengaktifkan esens aslinya dengan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan gila-gilaan. Bum, bum, bum. Deng, dengungan. Gelombang jejak telapak tangan energi yang menakutkan meledak satu demi satu. Dua lainnya juga mulai bergerak. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar tak henti-hentinya. Riak energi yang mengerikan muncul seperti gelombang kemarahan, gelombang demi gelombang. Bagaimana ini mungkin? Namun, yang mengejutkan mereka bertiga adalah meskipun mereka mencoba yang terbaik, susunannya hanya bergetar dan tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Ketiganya membombardir barisan dengan ratusan telapak tangan. Kekuatannya benar-benar menakutkan, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan susunannya. Kuil naga tidak bisa ditembus. Kita bertiga tidak bisa memecahkan susunan ini bersama-sama. Arai macam apa ini? Seseorang terkejut dan tidak percaya. Pemimpin ketiganya juga kaget. Ekspresinya sedikit kaku. Apa kamu sudah selesai? Giliranku. Feng Wu Chen mencibir. Tangannya bergerak cepat untuk mengontrol energi susunan. Tiga prajurit alam surga tidak bisa menghancurkan susunan kuil naga. Cek, cek, sayang sekali. Liu Qing yang mencibir dengan tatapan marah. Jangan habiskan kekuatanmu, dewa kekacauan tertawa dingin. Jika kamu melakukannya, akan sangat terlambat bagimu untuk pergi. Para prajurit kuil naga ilahi juga memiliki senyum gembira di wajah mereka. Mendengar ejekan orang-orang di kuil dewa naga, wajah ketiga pria itu sangat muram, dan hati mereka dipenuhi amarah. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan lapis di kuil dewa naga. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, ekspresinya menjadi galak. Formasi besar itu mulai memancarkan aura kekerasan. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul, dan energi yang sangat menakutkan menyebar. Cukup mengintimidasi. Formasi ini tidak sederhana. Kekuatannya sangat menakutkan. Pemimpin itu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Desir, desir. Berdengung. Di bawah kendali Feng Wu Chen, tiga aliran energi menakutkan meledak dari susunan sihir. Mereka agung dan bergegas menuju tiga prajurit alam surga dengan suara yang memekakkan telinga. Kekuatan ini sebanding dengan alam surga tingkat kedua. Seorang pria terkejut. Formasi yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Ekspresi pemimpin itu sangat serius. Perisai es gelap. Sambil mengaktifkan sifat es esensi asli miliknya, sang pemimpin berteriak dan memadatkan dinding es besar beberapa puluh kaki di depannya. Boom. 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 Berdengung. Energi formasi menghantam dinding es, dan ledakannya sekali lagi bergema melalui gunung dendi. Periak energi yang mengerikan mengguncang dan merobek celah hitam besar di ruang hampa. Namun, meskipun kekuatan formasinya kuat, itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan tiga prajurit alam surga. Dinding es dengan mudah memblokir kekuatan formasi. Bagaimana itu? Pembentukan kuil naga ilahi tidak mengecewakan Anda, bukan? Feng Wu Chen memandang ketiga pria itu dan sedikit mencibir. Biasa saja, jawab pemimpin itu dengan acuh tak acuh. Biasa saja, Feng Wu Chen tersenyum jahat dan berkata, ini hanya 70% dari kekuatan formasi. Apakah Anda ingin mencoba kekuatan yang lebih kuat? Tetapi dengan kultifasi Anda, Anda tidak dapat menghentikannya. Mendengar ini, ekspresi ketiga pria itu akhirnya berubah. Apakah kamu ingin mencoba? Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir dan ekspresi percaya diri. Pemimpin itu menatap Feng Wu Chen dengan serius. Melihat kepercayaan Feng Wu Chen, dia diam-diam berkata, orang ini sepertinya tidak berbohong. Jika formasi memiliki kekuatan lebih, kita tidak hanya tidak dapat menangkap orang ini, tetapi saya khawatir kita akan kehilangan nyawa. Belum lagi apakah mereka dapat memblokir kekuatan formasi atau menangkap Feng Wu Chen, mereka bahkan tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Tidak perlu membicarakan hal lain. Kita tidak bisa menghancurkan formasi bersama-sama. Orang ini tidak boleh menggertak. Seorang pria mengerutkan kening. Pemimpin itu terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara rendah, Feng Wu Chen, kamu beruntung. Jika kamu terus berbicara omong kosong, apakah kamu yakin aku akan mengubahmu menjadi abu? Zhang Junlan berteriak dengan dingin. Karena apa yang terjadi pada Yan Ran, Zhang Junlan sangat membenci kuil Raja Ilahi. Mendengar ini, pemimpinnya menatap Zhang Junlan dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Zhang, keluarga Zhang Anda tidak berani menjadi musuh kuil Raja Ilahi. Jangan berpikir bahwa Anda begitu hebat hanya karena Anda adalah pandai besi nomor satu di benua ini. Apakah kuil Raja Ilahi sangat kuat? Saya kira tidak demikian. Jangan menyebut kuil Raja Ilahi dengan mudah. Anda tidak dapat mewakili kuil Raja Ilahi. Ling Xiao berkata dengan nada meremehkan. Melihat Ling Xiao Xiao dengan tajam, pria itu berkata dengan dingin, Gadis bodoh, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kamu berani menghina kuil Raja Ilahi. Apakah kamu lelah hidup? Jika kamu ingin membunuhku, kembalilah dan tanyakan pada tetua kedua kuil Raja Ilahi siapa yang melukainya. Dan tanyakan pada Tuan Mudamu siapa yang membuatnya takut. Ling Xiao berkata dengan dingin. Mendengar ini, wajah ketiga pria itu berubah pada saat bersamaan, seolah-olah mereka sudah mengetahui sesuatu. Bagaimana jika pavilion instrumen peri disertakan? Tidak peduli seberapa kuat kuil Raja Ilahi, saya khawatir mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Feng Wuchen menambahkan, tampak tidak takut. Huh, pemimpin itu mendengus dan tidak bisa berkata-kata. Lalu ketiga pria itu pergi. Kekuatan keluarga Zhang memang bukan tandingan kuil Raja Ilahi, namun dengan pavilion instrumen peri, semuanya benar-benar berbeda. Pavilion instrumen peri adalah sekte pandai besi nomor satu di benua ini. Jaringannya sangat besar hingga mencakup seluruh benua. Bahkan kuil Raja Ilahi pun takut akan hal itu. Mereka bertiga saja tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi pavilion instrumen peri. Jika mereka menyinggung pavilion instrumen peri, mereka akan mati atau tidak pernah mendapatkan senjata penyihir dari pavilion instrumen peri. Feng Wuchen dan yang lainnya menakuti ketiga prajurit alam surga dengan beberapa kata. Para prajurit kuil naga bersorak. Begitu ketiga pria itu pergi, wajah Feng Wuchen menjadi serius. Dia berkata, Kuil Raja Ilahi telah mengincar kita. Kita harus berhati-hati. Yang paling penting adalah meningkatkan kultivasi kita. Cobalah untuk tidak keluar jika tidak ada yang lain. Ya, semua orang merespons dengan hormat. 604. Pagoda Kosmos 9 kali lipat, Lantai 5. Para prajurit istana naga ilahi berbaris rapi dengan ekspresi hormat. Seni perang surga sembilan revolusi yang Anda kembangkan adalah teknik budidaya tingkat bumi tingkat menengah. Kecepatan kultivasi Anda melampaui orang biasa dan bahkan tidak kalah dengan para jenius. Selain itu, kamu juga telah mengembangkan tubuh penguasa. Tubuh fisikmu telah diperkuat dan kecepatan kultivasimu juga meningkat. Keterampilan bela diri yang kamu kembangkan juga tidak lemah. Kamu juga memiliki baju besi dan senjata roh. Kekuatan tempurmu sangat kuat. Titik. Musuh dengan level yang sama pastinya bukan tandinganmu. Tapi ini tidak cukup kuat. Anda masih harus menjadi lebih kuat. Di luar angkasa, ekspresi Feng Wuchen serius. Dia memiliki sikap seorang penguasa istana. Menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Darah para prajurit mendidih saat mereka meraung keras. Pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah tanah suci budidayamu. Lantai dua memiliki danoroh dan lantai lima memiliki tubuh energi murni. Selain pil obat dan harta surga dan bumi, budidayamu pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Jenius biasa tidak sebaik kamu, tetapi tidak akan mudah untuk menerobos ke alam surga dalam waktu singkat. Pada titik ini, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan sepotong darah seukuran kepalan tangan terbang keluar dan melayang di atas telapak tangan Feng Wuchen. Aura yang sangat menakutkan tersapu. His, para prajurit ketakutan dan wajah mereka pucat. Ini adalah esensi darah dari ahli alam transformasi ilahi. Jika Anda ingin menerobos ke alam surga dalam waktu singkat, Anda memerlukannya untuk meningkatkan kultifasi Anda. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Esensi darah di tangan Feng Wuchen adalah esensi darah raja berdaulat yang diperolehnya dari makam. Esensi darah dari ahli alam transformasi ilahi. Para prajurit kembali terkejut. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka sangat ketakutan. Istana ilahi raja ilahi dapat mengincar kita. Aku khawatir suku manusia jahat telah menemukanku. Hanya dengan menjadi lebih kuat istana naga ilahi dapat melangkah lebih jauh. Mulailah berkultifasi. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan esensi darah terbang ke udara. Feng Wuchen ingin membaginya dengan para prajurit. Sekarang musuh yang mereka hadapi semakin kuat. Feng Wuchen ingin membina para prajurit menjadi ahli. Hanya ketika mereka memiliki kekuatan yang cukup barulah mereka mampu melawan musuh yang kuat. Para prajurit sangat tersentuh. Prestasi mereka hari ini semuanya dipersembahkan oleh Feng Wuchen. Tanpa Feng Wuchen, mereka akan tetap menjadi tentara elit kekaisaran dan tidak akan pernah mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Prajurit manapun dari kuil naga ilahi dapat dengan mudah mendominasi kekaisaran Inferno dengan budidaya mereka. Terima kasih atas hadiahmu, Tuan Istana. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda. Huan yang berlutut dengan rasa syukur, matanya sedikit basah. Terima kasih atas hadiahmu, Tuan Istana. Kami tidak akan mengecewakan harapan Ketua Istana. Para prajurit berlutut satu demi satu, hati mereka membara dengan semangat juang yang tinggi. Esensi darah raja yang berdaulat sangat besar, dan kekuatannya sangat ganas. Kamu harus berhati-hati saat berkultivasi. Yi Tianxing, awasi mereka. Jika ada yang mengendur, patahkan kakinya. Kata Feng Wuchen. Yakinlah, Tuan Istana. Yi Tianxing mengangguk. Saudara Feng, apakah kamu tidak akan berkultivasi bersama kami? Ling Xiao bertanya. Lin Yu seharusnya sudah meninggalkan Akademi Api Langit sekarang. Saya harus membawanya ke kuil naga ilahi. Saya tidak tahu bagaimana kultivasi anak itu meningkat, jadi saya akan membawanya kembali dulu, kata Feng Wuchen ringan. Lin Yu adalah teman bermain masa kecil terbaik Feng Wuchen. Kini setelah tiga tahun berlalu, sudah waktunya Lin Yu lulus dari Akademi. Setelah meninggalkan pagoda, Feng Wuchen memasuki barisan transportasi dan kembali ke pavilion surga Kerajaan Inferno. Pergerakan susunan transportasi menarik perhatian semua orang di Heaven Pavilion. Sepasang mata langsung menoleh. Tuan Pavilion, Duan Hensi, yang kebetulan keluar dari aula utama, menoleh dan tertegun sejenak. Tuan Pavilion, Pavilion Master telah kembali. Semua orang di pavilion surga berteriak dengan semangat. Selamat datang kembali, Master Pavilion. Semua orang dengan bersemangat berlutut dan berteriak, suara keras mereka bergema di seluruh pavilion surga. Pavilion surga adalah kekuatan pertama yang didirikan oleh Feng Wuchen. Meski tidak sekuat kuil naga ilahi, kini kuil tersebut merupakan kekuatan terkuat di Kekaisaran Inferno. Heaven Pavilion sekarang memiliki lebih dari 700 orang, lebih dari 100 ahli Sky Origin Stage. Itu jelas merupakan keberadaan yang sangat besar di Kekaisaran. Bangun, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Tatapannya menyapu semua orang di Heaven Pavilion. Feng Wuchen menganggup berulang kali, merasa sangat puas. Sky Origin tahap 8, lumayan. Kultifasimu meningkat cukup cepat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis sambil menatap Duan Hensi. Duan Hensi tiba-tiba tersadar. Dia segera berlari dan memeluk Feng Wuchen. Anda bajingan, Anda masih tahu untuk kembali. Duan Hensi sangat emosional hingga air mata mengalir di pipinya. Untuk apa seorang laki-laki menangis? Ketika saya kembali, Anda berada dalam pengasingan. Bisakah kamu menyalahkanku? Selain itu, jalur transportasi juga dekat. Tidak bisakah kamu pergi ke kuil naga ilahi sendiri? Feng Wuchen merentangkan tangannya tanpa daya. Tuan Pavilion, Pangeran Kedua baru saja keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu, kata seseorang dengan suara rendah. Bagaimana dengan Duan Wuking? Feng Wuchen bertanya. Adikku baru saja mengasingkan diri kemarin. Dia mengatakan bahwa dia akan menerobos ke tahap asal langit, kata Duan Hensi penuh semangat sambil menyeka air matanya. Feng Wuchen menganggup dan bertanya, bagaimana dengan Lin Yu? Melihat waktu, seharusnya sudah waktunya dia meninggalkan akademi, bukan? Hari ini, saya baru saja akan kembali ke akademi ketika Anda kembali. Dekan dan para tetua mengeluh tentangmu. Anda berjanji kepada dekan bahwa Anda akan kembali setiap tahun. Sekali kamu pergi, kamu tidak pernah kembali lagi, kata Duan Hensi. Hari ini, Feng Wuchen tercengang. Dia kembali pada waktu yang tepat. Ayo pergi, ayo pergi ke akademi. Kita akan bicara sambil jalan. Seorang super jenius datang ke akademi kita. Dia memiliki jiwa bela diri kelas 8 dan sangat sombong. Dia berada di tahap 7 asal langit dan sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Duan Hensi berkata sambil menarik Feng Wuchen menuju akademi api langit. Sangat jenius. Feng Wuchen sedikit terkejut. Feng Wuchen sangat jelas tentang kekuatan Duan Hensi. Duan Hensi berada di tahap 8 asal langit, yang cukup untuk melawan seseorang di tahap 9 asal langit. Namun, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di tahap 7 asal langit. Ini menunjukkan betapa kuatnya kejeniusan yang disebutkan Duan Hensi. Jenius nomor 1 di akademi. Duan Hensi menganggup dengan berat. Martial spirit kelas 8 memang tidak sederhana. Feng Wuchen mengangguk. Dia cukup penasaran. Akademi Api Langit. Hari ini adalah hari upacara Wisuda Akademi. Semua siswa berkumpul di alun-alun besar akademi. Plaza itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Siswa yang lulus dapat memilih untuk tetap tinggal di akademi untuk terus berkultivasi. Kedepannya, mereka berpeluang menjadi guru atau sesepuh. Mereka juga dapat memilih untuk meninggalkan akademi dan keluar sendiri. Desir-desir. Tiba-tiba, dua sosok muncul dan muncul di langit di atas akademi, yang penuh dengan kebisingan. Mereka adalah Feng Wuchen dan Duan Hensi. Din, para tetua, lihat siapa yang ku bawa kembali. Duan Hensi tersenyum bangga. Feng Wuchen, dekan dan tetua menjadi pucat karena ketakutan. Semua siswa melihat ke langit di atas akademi. Kakak Feng, Lin Yu berteriak penuh semangat. Panglima besar kekaisaran. Genius nomor satu di akademi kita. 605. Dia adalah Feng Wuchen yang bisa dengan bebas masuk dan keluar akademi. Saya tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Namun, dia adalah jenius nomor satu dalam pertempuran pemeringkatan jenius terakhir. Dia seharusnya tidak lemah. Kudengar dia adalah jenius nomor satu di akademi dan bahkan lebih kuat dari pangeran kedua. Para siswa baru tidak mengenal Feng Wuchen dan hanya mendengar tentang dia. Sekarang, mereka sedang menilai Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah satu-satunya siswa dalam sejarah akademi api langit yang dapat dengan bebas masuk dan keluar akademi. Feng Wuchen juga merupakan jenius nomor satu di akademi dan jenius nomor satu dalam pertempuran peringkat jenius. Kekuatannya sangat kuat. Oleh karena itu, para mahasiswa baru sangat penasaran dengan Feng Wuchen dan ingin mengetahui seperti apa rupa Feng Wuchen. Kelihatannya dia tidak terlalu menarik. Dia bahkan mungkin lebih lemah dari pangeran kedua sekarang. Meskipun saya tidak bisa melihat tingkat kultifasinya, menurut saya dia jauh lebih lemah dari Tian Ying. Jangan bicara omong kosong. Dia adalah panglima besar kerajaan kita. Eksistensi terkuat di empat kerajaan. Banyak siswa baru yang berkomentar dengan suara pelan. Mereka merasa Feng Wuchen adalah tipe orang yang tidak memenuhi reputasinya dan tidak sekuat yang mereka katakan. Feng Wuchen dan Duan Hensi turun. Feng Wuchen membungkuk dan berkata, Dekan, Pena Tua. Feng Wuchen, itu benar-benar kamu. Dekan Sing Tian Feng mengira dia melihat sesuatu karena usianya yang sudah tua. Pena Tua Agung Zen Yun Tian juga memandang Feng Wuchen dengan kaget dan tidak percaya. Ini aku. Feng Wuchen mengangguk. Kakak Feng, ini bagus. Anda benar-benar kembali. Lin Yu bergegas mendekat dan tertawa gembira. Lin kamu, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Tingkat kultivasi Anda telah meningkat ke tahap Sky Yuan Tujuh. Lumayan, lumayan. Feng Wuchen memandang Lin Yu dan tertawa bahagia. Lin Yu adalah teman bermain masa kecil terbaik Feng Wuchen. Setelah lama tidak bertemu, Feng Wuchen sangat bahagia. Panglima besar, kita tidak di sini lagi. Su Liang tersenyum. Su Lai Yang, langit Yuan tahap 8. Luar biasa, luar biasa. Sekilas Feng Wuchen mengenali Su Liang. Wajahnya penuh senyuman. Selama turnamen bela diri peringkat jenius, Su Liang adalah salah satu pesertanya. Feng Wuchen memiliki kesan mendalam padanya. Mereka bertiga bertarung berdampingan dan memperoleh tempat pertama di Akademi Api Langit. Akademi saat ini bukan lagi Akademi masa lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Kekaisaran telah berkembang, dan Akademi memiliki lebih banyak sumber daya budidaya. Para siswa telah meningkat dengan pesat. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tatapan tajam menatapnya. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Sky Oregon Stage Level 7. Duan Hensi pasti sedang membicarakannya. Feng Wuchen berpikir sendiri sambil menilai siswa itu. Ini adalah kekuatan petir kuno. Dia sebenarnya memiliki kekuatan kuno. Hanya dengan pandangan sekilas, Feng Wuchen tercengang. Feng Wuchen dapat merasakan aura kuno yang memancar dari tubuh siswa tersebut. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihat. Tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Nama siswa tersebut adalah Tian Ying. Meskipun dia satu tahun lebih muda dari Feng Wuchen, dia adalah jenius nomor satu di Akademi. Dia telah sepenuhnya menggantikan posisi Feng Wuchen. Tidak heran dia bisa mengalahkan Duan Hensi. Kekuatannya seharusnya cukup untuk melawan Sky Origin Tahap 9. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia adalah super jenius yang kubicarakan, Tian Ying. Orang ini memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Dia sangat kuat. Duan Hensi berbisik di telinga Feng Wuchen. Oh, Kekaisaran Inferno memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Feng Wuchen terkejut. Sementara Feng Wuchen terkejut, dia tiba-tiba mendengar omelan marah Xing Tian Feng. Feng Wuchen. Dasar bocah nakal, apa yang kamu janjikan padaku? Xing Tian Feng tiba-tiba memarahi saat dia menyerbu ke arah Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen terkejut. Dia memperlihatkan senyuman canggung dan menggarut kepalanya. Din, maafkan aku. Aku lupa. Bukankah aku sudah kembali sekarang? Tepat waktu. Di seluruh kerajaan Inferno, hanya Xing Tian Feng yang berani berbicara kepada Feng Wuchen dengan cara seperti itu. Bocah ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat kedalaman kultivasinya. Saya juga tidak tahu level apa yang telah dia capai. Saya juga tidak bisa melihat level alkimianya. Bocah ini benar-benar misterius. Zen Yun Tian mengerutkan kening sambil menatap Feng Wuchen. Namun, tidak peduli seberapa keras penampilan Zen Yun Tian, dia tidak dapat melihat apapun. Mereka yang belum mengetahuinya akan mengira Feng Wuchen hanyalah orang biasa. Penatua Su, yang berdiri di samping, juga memasang ekspresi serius. Dia memandang Zen Yun Tian dan melihat keraguan di mata masing-masing. Huff, Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan itu. Xing Tian Feng memarahi sambil menatap Feng Wuchen. Din, tenang, tenang. Aku akan memberikan akademi keterampilan bela diri tingkat bumi nanti. Bolehkah? Feng Wuchen berbisik di telinga Xing Tian Feng. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Mendengar ini, Xing Tian Feng tercengang. Wajah lamanya dipenuhi dengan keterkejutan. Xing Tian Feng segera meraih bahu Feng Wuchen dan buru-buru bertanya, Benarkah? Saya, Feng Wuchen, tidak pernah berbohong. Feng Wuchen berkata dengan wajah serius. Huff, itu lebih seperti itu. Wajah tua Xing Tian Feng akhirnya menunjukkan senyuman. Upacara dimulai. Teriak Zen Yun Tian. Yang disebut wisuda sebenarnya adalah untuk mahasiswa baru untuk menantang mahasiswa yang lulus. Hal itu untuk mendorong mahasiswa baru agar bekerja keras. Ketika Feng Wuchen menantang jenius nomor satu di akademi, keadaannya juga seperti ini. Seorang siswa Sky Origin tahap enam melompat ke alun-alun dan berkata dengan percaya diri, saya ingin menantang pangeran kedua. Nama siswa itu adalah Fu Yan, dan dia juga salah satu jenius di akademi. Di antara siswa baru, kekuatan Fu Yan berada di urutan kedua setelah Tian Ying. Berat, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani menantangku. Bukankah aku membiarkanmu menang terakhir kali? Kamu hanya berhasil memukulku sekali. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Duan Hensi tertawa dan memarahinya. Terakhir kali kamu mengatakan bahwa jika aku memukulmu sekali, kamu akan kalah. Fu Yan tertawa. Ayah, bocah. Kamu meminta pemukulan. Duan Hensi mengedarkan asal sejatinya dan bergegas maju dengan ganas. Proyeksi matahari ilusi. Fu Yan berteriak dengan suara rendah dan melakukan teknik gerakan. Ledakan. Berdengung. Duan Hensi tiba dalam sekejap dan meninju tubuh Fu Yan. Dengan ledakan keras, energi dahsyat mengguncang alun-alun. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Duan Hensi mengetahui rencana Fu Yan dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Boom-boom-boom. Berdengung. Pertempuran sengit dimulai. Fu Yan menggunakan seluruh kekuatannya. Ledakan terdengar di langit saat energi kuat terus menyebar. Semua siswa melihat ke langit. Wajah muda mereka dipenuhi kegembiraan. Namun, hanya pandangan Tian Ying yang tertuju pada Feng Wuchen. Feng Wuchen memandang Tian Ying. Tian Ying tidak membuang muka sama sekali. Dia tampak seperti ingin melawan Feng Wuchen. Pandangan yang tajam. Bakat Marsial Spirit kelas 8. Asal-usulnya tidak sederhana. Aku ingin tahu siapa dia. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia semakin penasaran dengan Tian Ying. Kekaisaran Yan Huo hanyalah sebuah negara kecil. Merupakan keajaiban bagi bakat Marsial Spirit kelas 8 untuk muncul. 606. Orang ini sepertinya memusuhi saya. Feng Wuchen diam-diam mengalami depresi. Dia baru saja kembali ke sekolah dan tidak memprovokasi siapapun. Namun, Tian Ying penuh permusuhan terhadapnya. Diam-diam menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen tidak keberatan. Dia kemudian melihat pertempuran di langit. Pertarungan Duan Hensi dan Fu Yan pada awalnya tampak seimbang. Namun, seiring berjalannya waktu, Fu Yan perlahan-lahan dirugikan. Tentu saja, ini juga karena Duan Hensi telah menunjukkan belas kasihan. Itu sebabnya Fu Yan bisa bertahan begitu lama. Namun pada akhirnya Fu Yan tetap kalah. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Fu Yan hanya menantang Duan Hensi untuk mengisi ulang tenaganya. Terima kasih, pangeran kedua. Fu Yan yang kalah menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Sekarang, tahukah kamu betapa kuatnya aku? Duan Hensi tersenyum bangga. Biasa saja, Tian Ying berkata dengan dingin. Meski suaranya tidak nyaring, semua orang mendengarnya dengan jelas. Jika orang lain yang mengatakan ini, kaki Duan Hensi akan patah. Namun, karena Tian Ying yang mengatakannya, Duan Hensi tidak kehilangan kesabaran. Tidak ada seorang pun di sekolah yang menganggap Tian Ying sombong karena dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Duan Hensi. Hah, Duan Hensi dengan dingin mendengus dan berjalan menuju Feng Wuchen, mengabaikan Tian Ying. Apa latar belakang Tian Ying? Feng Wuchen bertanya. Dia penasaran dengan Tian Ying. Duan Hensi menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin. Keluarga kerajaan tidak dapat mengetahui identitasnya. Dekan melihat bahwa bakatnya luar biasa dan mengizinkannya masuk sekolah. Singkatnya, dia sangat misterius. Memang sangat misterius. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya. Ketika Duan Hensi turun, Tian Ying muncul dan melihat ke arah Feng Wuchen. Dia kemudian menunjuk ke arah Feng Wuchen dan dengan arogan berkata, Saya ingin menantang Anda. Tantang aku. Feng Wuchen sedikit terkejut. Orang ini penuh permusuhan terhadapnya. Mungkinkah dia ingin menantangnya? Apa? Apakah kamu takut? Tian Ying sangat percaya diri. Dia tampak yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Feng Wuchen sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu bukan lawan saya. Saya menyarankan kamu untuk menantang orang lain. Ketika kata-kata Feng Wuchen keluar, para siswa yang hadir langsung. Bukankah Feng Wuchen terlalu sombong? Dia sebenarnya mengatakan bahwa Tian Ying bukan tandingannya. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia paling banyak sedikit lebih kuat dari pangeran kedua. Selama kompetisi bela diri peringkat jenius, kekuatan mereka hampir sama. Saya pikir dia takut pada Tian Ying. Dikatakan bahwa Tian Ying bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia mengalahkan pangeran kedua. Bahkan seorang kultifator di tahap asal langit tingkat 9 tidak dapat mengalahkan Tian Ying. Beraninya Feng Wuchen mengatakan bahwa Tian Ying bisa, tidak mengalahkannya. Banyak akademi yang gempar. Kata-kata sederhana Feng Wuchen membuat mereka merasa Feng Wuchen sombong dan angkuh. Tidak hanya para siswa, bahkan dekan dan sesepuh juga merasa bahwa Feng Wuchen agak sombong. Sebagai jenius nomor satu di akademi, kekuatan Tian Ying terlihat jelas bagi semua orang. Meskipun Xing Tian Feng adalah dekannya, bahkan dia tidak yakin bisa mengalahkan Tian Ying. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu aku bukan lawanmu? Lagipula, akulah yang menantangmu. Anda tidak punya alasan untuk menolak saya. Tian Ying mengerutkan kening saat wajahnya menjadi dingin. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, bakatmu memang luar biasa dan kekuatanmu tidak lemah. Namun, kamu bukanlah lawanku. Master Pavilion, bisakah kamu benar-benar mengalahkannya? Duan Hensi bertanya dengan heran. Duan Hensi tidak dapat melihat budidaya Feng Wuchen. Dia belum pernah ke Istana Dewa Naga, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang budidaya Feng Wuchen saat ini. Feng Wuchen, peraturan akademi tidak bisa dilanggar kali ini. Xing Tian Feng berkata dengan cepat. Dia juga ingin melihat level apa yang telah dicapai Feng Wuchen. Ini, Feng Wuchen tersenyum pahit. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, baiklah, karena Dekan sudah berbicara, saya menerima tantangan Anda. Jadi mereka ragu. Feng Wuchen jelas meremehkan Tian Ying. Aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Feng Wuchen meremehkan Tian Ying. Orang ini benar-benar meminta pemukulan. Kata-kata Feng Wuchen tidak diragukan lagi membangkitkan ketidakpuasan para siswa sekali lagi. Wajah Tian Ying berubah muram. Sejak Tian Ying masuk akademi, dia selalu berdiri di puncak akademi. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Sekarang Feng Wuchen telah mengatakan bahwa dia bukanlah lawan Tian Ying. Bagaimana Tian Ying bisa menerima penghinaan ini? Saat ini, Feng Wuchen sudah keluar dan tiba di tengah alun-alun. Melihat Tian Ying, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, gunakan kekuatan penuhmu, jangan menahan diri. Itu tergantung pada kemampuanmu. Tian Ying menjawab dengan dingin. Aku sedang berbicara tentang kekuatan petirmu. Feng Wuchen tersenyum. Mendengar ini, wajah suram Tian Ying berubah saat dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen tahu bahwa dia memiliki kekuatan petir di tubuhnya. Bagaimana dia tahu kalau aku memiliki kekuatan petir di tubuhku? Tian Ying terkejut. Tidak ada seorang pun di akademi yang mengetahuinya kecuali Feng Wuchen. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat Tian Ying. Tian Ying belum pernah menggunakan kekuatan petir sebelumnya. Bagaimana Feng Wuchen tahu? Saat dia masih sok, Tian Ying telah mengaktifkan kekuatan petirnya. Tubuhnya dipenuhi petir, berdengung, berdengung, berdengung. Kekuatan petir yang mengerikan menyebar, menyebabkan alun-alun bergetar dan meledak, membuat takut para siswa hingga mundur karena ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Aura Tian Ying meningkat begitu cepat. Atribut petir yang menakutkan. Tian Ying menyembunyikan kekuatannya selama ini. Ketika para siswa merasakan energi atribut petir yang menakutkan dari Sky Shadow, mereka terkejut sekaligus terkejut. Dia sebenarnya menahan diri saat bertarung denganku. Wajah Duan Hensi dipenuhi keterkejutan dan ekspresinya kaku. Xing Tian Feng, para tetua, dan instruktur semuanya tercengang. Tidak ada yang tahu bahwa Tian Ying menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Dalam sekejap mata, aura Tian Ying telah melonjak ke Sky Origin tahap 9. Belum lagi dekan Xing Tian Feng, bahkan kaisar kekaisaran, Duan Tian Hun, belum mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Di mana senjata spiritualmu? Feng Wuchen tersenyum tipis. Bahkan saat menghadapi Tian Ying yang begitu kejam, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Para siswa merasa terkejut. Apakah Feng Wuchen benar-benar kuat? Saya tidak tahu apakah Anda dapat memblokir kekuatan saya. Tian Ying mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Feng Wuchen begitu kejam. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Tian Ying tiba-tiba menginjak tanah. Dengan ledakan yang keras, sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Sosok Tian Ying telah berubah menjadi cahaya biru dan muncul di depan Feng Wuchen. Tian Ying melayangkan pukulan ke depan. Serangannya sangat dahsyat dan kuat. Cukup mengintimidasi. Tian Ying tiba dalam sekejap mata, tetapi Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Kakak Feng. Wajah Lin Yu dipenuhi kekhawatiran. Dia memang sedang membual. Melihat Feng Wuchen tidak bergerak, para siswa menunjukkan rasa jijik. Mereka mengira Feng Wuchen tidak memperhatikan apapun. Ledakan. Serangan Sky Shadow tidak berhenti sama sekali. Tinjunya mendarat di dada Feng Wuchen. Terjadi ledakan keras. Detik berikutnya, semua orang benar-benar tercengang. 607. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Seluruh akademi terdiam selama dua menit. Wajah Tian Ying dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melontarkan beberapa kata dengan linglung. Pukulan Tian Ying mengandung kekuatan guntur dan kilat terkuat. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Namun, ketika kekuatan mengerikan itu mendarat di dada Feng Wuchen, tidak hanya tidak melukai atau mengalahkan Feng Wuchen, bahkan tidak mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Kekuatan pukulan Tian Ying memang menakutkan. Namun, kekuatan Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Feng Wuchen bahkan tidak merasakan sakit sedikitpun akibat pukulan ini. Tidak, tidak mungkin. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Tian Ying menyerang dengan kekuatan penuhnya tanpa menahan diri. Kekuatan pukulan ini pasti sebanding dengan tahap asal langit tingkat ke-9. Bagaimana mungkin hal itu tidak menyakiti Feng Wuchen? Feng Wuchen sebenarnya tidak terluka. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Ketika keheningan terpecah, para siswa langsung menjadi gempar. Sejumlah besar seruan membumbung ke langit. Kekuatan Tian Ying sangat menakutkan. Dia adalah eksistensi terkuat di akademi. Namun, kekuatan mengerikan seperti itu bahkan tidak dapat menggoyahkan Feng Wuchen. Mungkinkah Feng Wuchen telah menembus tahap asal langit? Xing Tian Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Inilah satu-satunya kemungkinan yang masuk akal. Kekuatan Feng Wuchen terlalu kuat. Itu di luar imajinasi semua orang. Dengan kekuatan fisik Feng Wuchen saat ini, belum lagi Tian Ying, bahkan jika seorang ahli di alam surgawi tingkat ke-4 atau ke-5 menyerang dengan kekuatan penuh mereka, mereka tidak akan mampu menggoyahkan Feng Wuchen bahkan setengah langkah. Feng Wuchen berdiri tak bergerak. Dia tidak membela diri, juga tidak menggunakan esensi sejati untuk melawan. Dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk memblokir serangan Tian Ying. Bukankah ini pukulan yang terlalu besar? Apakah dia masih manusia? Dia hanyalah monster. Apakah kekuatan Master Pavilion benar-benar mencapai tingkat seperti itu? Mungkinkah itu tahap asal langit? Duan Hensi menebak dengan kaget. Sementara semua orang di akademi terkejut, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, bisakah kamu menggunakan senjata spiritualmu sekarang? Kalau tidak, kamu tidak akan punya peluang untuk mengalahkanku. Mendengar ini, ekspresi terkejut Tian Ying menjadi suram lagi. Kemudian, dia mulai menyerang dengan liar. Bang-bang-bang. Berdengung. Kedua tinju Tian Ying membombardir dada Feng Wuchen. Serangkaian ledakan menyebabkan hati semua orang bergetar. Energi mengerikan menyapu alun-alun, menyebabkan alun-alun bergetar hebat. Retakan menyebar ke segala arah dari kaki keduanya. Namun, yang lebih mengejutkan orang-orang di akademi adalah serangan hirup pikuk Sky Shadow masih belum mampu mengguncang Feng Wuchen. Bahkan ketika dasar alun-alun runtuh, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Feng Wuchen berdiri di tempatnya, membiarkan Sky Shadow menyerang dengan liar. Semua orang di akademi benar-benar tercengang. Astaga, kekuatan kakak Feng sangat menakutkan. Lin Yu berkeringat dingin saat wajahnya yang ketakutan menjadi pucat. Feng Wuchen dengan tenang memandang Tian Ying. Dia tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika kamu melemparkan 10 ribu pukulan, hasilnya akan sama. Keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya dan gunakan teknik bela diri terkuatmu. Mendengar ini, Tian Ying berhenti menyerang. Feng Wuchen perlahan naik ke langit. Pandangan Tian Ying tertuju pada Feng Wuchen. Tanpa disadari, pedang putih yang tidak bergerak telah muncul di tangannya. Itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Aura Tian Ying tiba-tiba melonjak dan mencapai puncak tahap 9 asal langit. Ledakan. Tian Ying sedikit menekuk kakinya lalu menginjak tanah dengan keras. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar tercipta di alun-alun. Pecahan batu berserakan di mana-mana. Sosok Tian Ying membubung ke langit dan menyerang Feng Wuchen dengan aura kekerasan. Melihat ini, Feng Wuchen sedikit mengangkat tangannya dan mengulurkan jari telunjuknya. Empat jari lainnya ditutup rapat. Saat Tian Ying mendekat, pedang terbang di tangannya sekali lagi melancarkan serangan sengit. Segala macam jurus pedang yang rumit dan ganas menyambut Feng Wuchen. Ding-ding-ding. Feng Wuchen menggunakan jari telunjuknya untuk memblokir semua serangan ganas Tian Ying. Suara tajam terdengar terus-menerus dan tidak membutuhkan banyak usaha. Energi yang sangat dahsyat menyebar dan para siswa tidak bisa menahan gemetar. Jari Feng Wuchen sepertinya terbuat dari baja. Bahkan pedang terbang senjata spiritual tingkat tinggi tidak dapat melukainya. Meneguk. Semakin banyak orang di akademi menonton, mereka semakin terkejut dan ketakutan. Mereka menelan ludah. Kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Feng Wuchen belum mengaktifkan esensi sejatinya. Level berapa yang telah dia capai. Wajah para siswa pucat dan mereka tercengang. Kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan membuat mereka takut. Apakah kamu ingin mencoba seni pedang atau keterampilan bela diri? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Ekspresi Tian Ying sangat jelek. Dia sangat yakin bahwa kekuatan Feng Wuchen sangat kuat dan tidak kalah dengan miliknya. Namun, Tian Ying yang kompetitif tidak pernah berpikir untuk menyerah. Tian Ying berhenti menyerang dan menjauhkan diri dari Feng Wuchen. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Cakar pemecah jiwa tanpa batas. Tian Ying mengaktifkan kekuatan guntur dengan sekuat tenaga, membentuk segel dengan satu tangan, dan berteriak. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Tian Ying menyerang dengan cakarnya, dan cakar energi biru besar yang panjangnya puluhan kaki meluncur menuju Feng Wuchen dengan suara yang menusuk. Serangannya sangat dahsyat dan memiliki kekuatan untuk merobek kehampaan. Kecepatan cakar energinya sangat mencengangkan, dan ia tiba dalam sekejap mata. Apakah dia tidak akan menghindar? Apakah dia begitu percaya diri? Tian Ying mengerutkan kening sambil menatap Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dari awal sampai akhir, Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali, membiarkan cakar energi menghantamnya. Ledakannya memekakkan telinga, dan energi kekerasan menyelimuti Feng Wuchen sepenuhnya. Feng Wuchen sepertinya tidak mengelak. Dia tidak berencana menghindar sama sekali. Orang ini sangat percaya diri. Bukankah Feng Wuchen terlalu sombong? Dia bahkan tidak peduli dengan keterampilan bela diri Tian Ying. Para siswa berseru lagi. Kapan Feng Wuchen menjadi begitu sombong? Zhen Yun Tian mengerutkan kening. Ini sangat berbeda dengan pemahaman mereka tentang Feng Wuchen. Kesombongan Feng Wuchen membuat Xing Tian Feng dan yang lainnya merasa Feng Wuchen sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah meninggalkan Akademi. Ketika riak energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, sosok Feng Wuchen muncul di depan semua orang. Feng Wuchen tidak terluka. Hai! Melihat Feng Wuchen tidak terluka sama sekali, semua orang tersentak ngeri. Mereka begitu terkejut hingga tubuh mereka gemetar. Ini, Tian Ying benar-benar tercengang. Mustahil, mustahil. Tian Ying terkejut. Dia juga jenius nomor satu di Akademi, dan dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen akan begitu kuat sehingga dia merasa tidak berdaya. Keterampilan bela diri tingkat mistik tingkat tinggi. Jari petir. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Segel penghancuran surga. Pedang dewa petir. Petir yang tak terbendung. Tian Ying menggunakan keterampilan bela diri yang menakutkan satu demi satu, termasuk keterampilan bela diri tingkat bumi dan seni pedang tingkat bumi. Gelombang energi yang menakutkan membombardir tubuh Feng Wuchen satu demi satu. Salah satu dari teknik bela diri yang sangat kejam ini dapat membuat semua orang di Akademi menjadi debu. 608. Teknik seni bela diri dan teknik pedang tingkat bumi sangat kuat. Feng Wuchen membiarkan Tian Ying menyerangnya sesuka hatinya dan tetap tidak terluka. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan Feng Wuchen jauh melampaui kekuatan Tian Ying. Tian Ying telah menggunakan semua teknik seni bela diri, tapi dia tetap tidak bisa menyakiti Feng Wuchen. Sebaliknya, dia telah menghabiskan sejumlah besar esensi sejatinya. Wajah Tian Ying sedikit pucat saat dia terengah-engah. Dia tampak agak menyedihkan. Tidak hanya dia tidak mampu melukai lawannya, dia juga melemahkan dirinya sendiri. Feng Wuchen bahkan belum bergerak, dan Tian Ying sudah kalah. Benar-benar memalukan. Apa basis budidayamu? Tian Ying mau tidak mau bertanya. Saya juga ingin mengetahui latar belakang Anda. Anda tidak boleh berasal dari Kerajaan Inferno, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Tian Ying terdiam. Itu saja, pertempuran sudah berakhir, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dia tidak menekan Tian Ying karena latar belakangnya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen perlahan turun. Lin Yu dan Duan Hensi menerkamnya dengan penuh semangat, wajah mereka penuh senyuman. Saat ini, tidak ada siswa di akademi yang berani meremehkan Feng Wuchen. Mereka hanya merasa takut dan hormat. Dari awal sampai akhir, Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Kemenangan muda Feng Wuchen membuat Xing Tian Feng dan yang lainnya, serta para siswa, sangat penasaran dengan basis kultifasinya. Mereka semua diam-diam menebak apakah Feng Wuchen telah menerobos ke alam surgawi. Namun, Feng Wuchen belum mengaktifkan esensi sejatinya, jadi tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Feng Wuchen, apakah kamu sudah menerobos ke alam surgawi? Tian Ying bertanya. Dengan bakatmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menerobos ke alam surgawi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen, apakah kamu sudah menerobos ke alam surgawi? Xing Tian Feng bertanya dengan wajah penuh kecemasan dan urgensi. Bukankah Tian Ying berkata begitu? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Apakah kamu benar-benar menerobos ke alam surgawi? Zhen Yun Tian bertanya dengan ragu. Feng Wuchen diam-diam mengalami depresi. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Serangan Tian Ying sama kuatnya dengan tahap asal langit tingkat ke-9. Jika Feng Wuchen tidak menerobos ke tahap asal langit, bagaimana dia bisa menahan serangan Tian Ying dengan tubuh fisiknya? Melihat tatapan penuh harap Xing Tian Feng, Zhen Yun Tian, dan yang lainnya, Feng Wuchen akhirnya mengangguk tak berdaya. Feng Wuchen mengeluarkan dua gulungan dan menyerahkannya kepada Xing Tian Feng sambil tersenyum. Din, tetua, saya terdesak waktu, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Tujuan Feng Wuchen kembali kali ini adalah untuk membawa Lin Yu ke kuil naga ilahi. Tidak ada tujuan lain, apalagi dia harus buru-buru kembali berkultivasi. Xing Tian Feng mengangguk dan berkata, orang tua tidak akan menahanmu lagi. Akademi masih harus bersiap untuk merekrut siswa baru. Ingatlah untuk tidak mengambil jalan yang salah, atau kamu tidak akan bisa kembali. Jangan khawatir, dekan, Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen, Akademi nomor satu di benua ini terletak di wilayah Suan Utara. Namanya Akademi Jiwa Suci. Itu Akademi yang sebenarnya, ada banyak siswa jenius di sana. Dengan bakatmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk masuk. Kata Xing Tian Feng dengan serius. Mendengar ini, Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Lupakan saja, bukannya kamu tidak mengenalku, aku tidak akan sanggup menerimanya. Anda, mendesah, Xing Tian Feng sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wuchen. Dekan, tetua, instruktur Li Feng, kita akan bertemu lagi. Jika Anda punya waktu di masa depan, temui saya di kuil naga ilahi di alam astral. Feng Wuchen menangkupkan tangannya dan tersenyum. Feng Wuchen, kamu berada di peringkat berapa sekarang? Zen Yun Tian buru-buru bertanya. Peringkat 6, jawab Feng Wuchen dengan suara rendah. Apa? Peringkat ke-6, mata Zen Yun Tian hampir keluar dari rongganya. Bagaimana dengan kultifasimu? Xing Tian Feng bertanya dengan suara rendah. Peringkat 6, jawab Feng Wuchen dengan suara rendah. Petik 2 titik titik petik 2. Dua balasan Feng Wuchen mengejutkan Xing Tian Feng dan yang lainnya. Mereka ketakutan saat melihat Feng Wuchen dengan ngeri. Dekan, tetua, instruktur, terima kasih atas bimbingan Anda selama tiga tahun terakhir. Kita akan bertemu lagi, Lin Yu, Duan Hensi, dan yang lainnya membungkuk. Sebelum upacara wisuda berakhir, Feng Wuchen sudah meninggalkan akademi bersama Lin Yu dan Duan Hensi. Meskipun Feng Wuchen penasaran dengan latar belakang Tian Ying, Feng Wuchen tidak bisa berbuat apa-apa jika Tian Ying tidak mau membicarakannya. Duan Hensi, kembalilah dan panggil Duan Wuking. Aku akan membawamu ke tempat yang bisa membantumu menerobos ke alam surgawi dalam waktu singkat. Waktu adalah hal yang sangat penting. Pergi dengan cepat. Lin Yu dan aku ada yang harus dilakukan. Kami akan menemuimu di Heaven Pavilion. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh begitu mereka meninggalkan akademi. Menerobos ke alam surgawi. Duan Hensi awalnya tertegun, tapi dia segera menjadi bersemangat. Dia mengaktifkan keterampilan bela diri terbangnya dengan sekuat tenaga dan menembak ke arah keluarga kekaisaran secepat yang dia bisa. Kakak Feng, bisakah aku menerobos ke alam surgawi juga? Lin Anda bertanya. Tentu saja. Ayo pergi ke keluarga Lin. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sebagai teman bermain masa kecilnya, Feng Wuchen merawatnya dengan baik. Akademi Api Langit, Tian Ying yang kalah meninggalkan alun-alun. Tian Ying datang ke gunung belakang akademi sendirian. Dia tampak putus asa dan sedih. Jelas sekali bahwa dikalahkan oleh Feng Wuchen merupakan pukulan besar baginya. Bayangan pertarungannya dengan Feng Wuchen terus muncul di benaknya. Keberadaan Feng Wuchen yang tak terkalahkan telah meninggalkan bayangan di hatinya. Tian Ying percaya bahwa bakatnya tidak kalah dengan orang lain. Di antara semua lawan yang dia temui, dia belum pernah dikalahkan. Satu-satunya orang yang pernah kalah darinya adalah Feng Wuchen. Terlebih lagi, dia kalah dengan cara yang memalukan. Feng Wuchen hanya dua tahun lebih tua dariku. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Tian Ying bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat kecewa. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu yang membuatmu kesal? Saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Tian Ying. Begitu suara itu turun, seorang pemuda muncul dari udara. Dia beberapa tahun lebih tua dari Tian Ying. Aku kalah. Aku kalah telak, jawab Tian Ying dengan sedih. Oh, ada seseorang di akademi yang bisa mengalahkanmu. Pemuda itu bertanya dengan heran. Mem, dia dulunya adalah jenius nomor satu di akademi. Saya tidak tahu basis kultifasinya. Saat saya melawannya, dia hanya berdiri di sana dan membiarkan saya memukulnya. Saya menggunakan seluruh kekuatan saya tetapi tidak bisa melukainya sama sekali. Kata Tian Ying dengan sedih. Tian Ying tiba-tiba memandang pria itu dan berkata, Saudaraku, dia bahkan tahu bahwa saya memiliki kekuatan petir. Oh, sepertinya orang ini tidak sederhana. Pemuda itu terkejut lagi. Dia sedikit mengernyit. Saudaraku, Feng Wuchen kira-kira seumuran denganmu. Meskipun dia bukan tandinganmu, aku merasa dia sangat kuat. Dalam satu atau dua tahun lagi, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Lanjut Tian Ying. Seseorang harus bisa menerima kekalahan. Kalah bukanlah apa-apa, tapi kamu tidak boleh kalah dari dirimu sendiri. Bukankah aku juga kalah dari banyak orang jenius? Tapi setiap saat, kekuatanku akan meningkat pesat. Setiap saat, saya ingin menjadi lebih kuat. Itu sama untukmu. Jangan terlalu khawatir, pemuda itu menghibur dengan senyuman di wajahnya. Selama kamu berkultifasi dengan keras, kamu pasti bisa mengalahkannya. Kata pria itu dengan pasti. Bisakah aku benar-benar mengalahkannya? Tian Ying masih tidak percaya diri. Tentu saja. Bagaimana? Apakah Anda ingin berkultifasi sekarang? Pria itu bertanya. Mem, Tian Ying menganggup dengan berat. 609. Feng Wuchen, gumam pemuda itu. Mampu mengalahkan Tian Ying, Feng Wuchen telah menggugah minat pemuda itu. Saudaraku, aku mendengar bahwa dia adalah komandan kerajaan api yang menghanguskan dan pemimpin paviliun-paviliun surga, tambah Tian Ying. Komandan kerajaan api yang menghanguskan. Pemuda itu sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya. Mustahil bagi sebuah negara kecil untuk mengetahui tentang kekuatan kuno. Bahkan di daratan, ada banyak kekuatan yang tidak mengetahui tentang kekuatan kuno. Feng Wuchen ini tidak sesederhana kelihatannya. Tian Ying berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga berpikir bahwa tubuh fisik orang ini sangat menakutkan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang jenius biasa. Kemudian, dia memandang pemuda itu dan berkata, Saudaraku, mengapa kamu tidak menyelidiki Feng Wuchen ini? Mendengar hal ini, pemuda itu tersenyum dan berkata, mari kita bicarakan hal ini jika kita punya waktu. Baru-baru ini, saya sedang mencari kekuatan misterius dan kebetulan lewat di sini. Jadi, saya memutuskan untuk mengunjungi Anda. Berkultivasi dengan baik dan tingkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mengendalikan kekuatan petir yang sebenarnya. Saya akan pergi, kata pemuda itu sambil tersenyum. Kemudian, dia menghilang ke udara. Feng Wuchen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tian Ying mengepalkan tinjunya, matanya berkedip tajam. Mengapa Master Pavilion belum datang? Sudah satu jam, Duan Hensi dengan cemas mondar-mandir di aula utama Pavilion Surga. Komandan seharusnya berada di keluarga Feng. Tidak perlu terburu-buru, kata Duan Wuking dengan tenang. Namun, Duan Wuking sangat penasaran. Tanah suci macam apa yang memungkinkan mereka menerobos ke alam surga dalam waktu sesingkat itu? Duan Hensi berkata dengan cemas, jika mereka bisa menerobos ke alam surga, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Salam, Master Pavilion. Saat Duan Hensi mulai cemas, suara hormat dari orang-orang pavilion surga datang dari luar aula utama. Mereka kembali, Duan Hensi sangat gembira dan bergegas keluar dari aula utama. Di luar aula utama, selain Feng Wuchen, ada juga Feng Zhengkyong, Xiao Qingqing, dan Grand Elder Feng Qianyang. Komandan, kepala keluarga Feng, Nyonya Feng, Penatua Feng, Duan Wuking membungkuk hormat, ekspresinya agak emosional. Putra mahkota, kamu terlalu sopan. Feng Zhengkyong tersenyum sopan. Meskipun kekuatan keluarga Feng telah melampaui keluarga kerajaan, mereka tetap sopan. Ayo kembali ke Kuil Naga. Saudara-saudara kita bisa pergi ke Kuil Naga kapan saja, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Tuan Pavilion, tempat ajaib apa ini? Bisakah kamu benar-benar menerobos ke alam surga? Duan Hensi bertanya dengan penuh semangat sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kamu akan tahu kapan kamu sampai di Kuil Naga. Ayo-ayo, Duan Hensi berkata dengan penuh semangat sambil menarik Feng Wuchen ke dalam barisan transfer. Melihat penampilan Duan Hensi yang tidak sabar, semua orang dari Heaven Pavilion tercengang. Mereka belum pernah melihat Duan Hensi begitu cemas. Kembali ke Kuil Dewan Naga, Feng Wuchen memimpin Duan Wuking dan yang lainnya langsung ke lantai lima pagoda sembilan kosmos. Pada awalnya, mereka mengira Feng Wuchen membawa mereka ke sini untuk menyerap energi murni, tetapi ketika mereka masuk, mereka semua ketakutan. Apa? Kekuatan macam apa ini? Lin Yu berteriak sangat ketakutan. Wajahnya pucat karena ketakutan, dan dia hampir terjatuh ke tanah. Sungguh energi yang menakutkan, kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam semuanya ada di sini. Wajah Duan Hensi penuh ketakutan, dan tubuhnya gemetar. Bahkan Feng Kianyang dan Feng Zheng Kiong, yang memiliki mental yang kuat, tercengang oleh energi yang keras dan menakutkan ini. Energi ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Duan Wuking berkata dengan kaget. Tekanan yang mengerikan itu begitu besar hingga membuat mereka sulit bernapas. Merasakan seseorang telah muncul, Yi Tianqing dan yang lainnya membuka mata dari kultivasi mereka. Ketika mereka melihat Feng Wuchen, Feng Zheng Kiong, dan yang lainnya, mereka berdiri untuk menyambut mereka. Feng Zheng Kiong segera menekannya dan berkata, lanjutkan kultifasimu. Tidak perlu formalitas. Kaisar Merah telah menembus alam surga tingkat ketiga. Wajah Duan Wuking penuh dengan keterkejutan. Duan Hensi tertegun dan berkata, Huan Yang dan Luan Shen sama-sama telah menerobos ke alam surga. Mereka benar-benar melampaui kita. Bukankah ini terlalu cepat? Bagaimana itu? Tidak buruk? Bukan. Wajah Feng Wuchen menunjukkan sedikit rasa bangga. Chen Er, ini, energi macam apa ini? Mengapa ini sangat menakutkan? Xiao Qingqing bertanya dengan kaget. Jika Feng Wuchen tidak membawa mereka ke sini, dia akan mengira mereka telah tiba di neraka. Feng Wuchen menunjuk ke ruang di atas dan berkata, Ibu, ini adalah inti darah dari ahli alam transformasi ilahi. Kami mendapatkannya saat kami mencari harta karun. Esensi darah dari ahli alam transformasi ilahi. Duan Hensi dan Lin Yu berseru kaget. Sadar kalau suaranya terlalu keras, mereka langsung menutup mulutnya. Pakar alam transformasi ilahi yang legendaris. Duan Wu Qing tercengang. Ini tidak mungkin nyata, kan? Esensi darah dari ahli alam transformasi ilahi. Lin Kamu juga kaget. Ayah, Ibu, Tetua Agung, cepatlah berkultivasi. Menerobos alam surga bukanlah masalah sama sekali, kata Feng Wuchen. Bahkan sebelum suara Feng Wuchen memudar, Duan Hensi sudah berlari ke arah tentara dan duduk bersilah untuk berkultivasi. Feng Zheng Qiong dan Xiao Qing Qing juga menemukan tempat untuk duduk dan berkultivasi. Esensi darah yang mengerikan itu memberi mereka harapan untuk menerobos ke alam surga. Terlebih lagi, dengan energi murni, menerobos ke alam surga bukanlah masalah. Setelah keterkejutan dan kengerian, digantikan oleh kegembiraan dan ekstasi. Dengan esensi darah dari ahli alam transformasi ilahi yang memberikan kultivasi, kecepatan kultivasi para prajurit sangat mengejutkan. Itu sudah cukup untuk meninggalkan banyak orang jenius dalam debu. Feng Wuchen juga tidak menganggur. Dia menggunakan segel naga emas untuk melahap kekuatan esensi darah dan kemudian naik ke tingkat ketujuh untuk berkultivasi. Istana ilahi raja ilahi telah datang untuk menemukannya. Feng Wuchen terus meningkatkan budidayanya. Keinginannya akan kekuasaan sangat kuat. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku menerobos ke alam surga tingkat ketujuh, tidak ada seorang pun di bawah alam surga yang bisa menandingiku, pikir Feng Wuchen dalam hati sambil berkultivasi. Dia masih cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di Istana Ilahi Raja Ilahi, Istana Independen Lenghun. Pembentukan, Lenghun sedikit mengernyit. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, itu hanya sebuah formasi. Dengan kalian bertiga di alam surga, kamu tidak dapat menghancurkannya. Saat dia berbicara, Lenghun mengulurkan tangan kanannya. Energi yang sangat menakutkan mengangkat mereka bertiga. Dia tampak seperti akan mati jika gagal dalam misinya. Mereka bertiga sangat ketakutan hingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Tuan Muda, formasi kuil naga sangat kuat. Kami mencoba yang terbaik tetapi tetap tidak dapat menghancurkannya. Tidak hanya pertahanannya yang kuat, tetapi kekuatan serangannya juga sangat mengerikan. Ini sebanding dengan tingkat kedua dari kuil naga. Alam surga, seorang pria berkata dengan ngeri. Tuan Muda, tolong selamatkan hidup kami. Feng Wuchen juga berkata bahwa pembentukan kuil naga dapat membunuh atasan di alam surga tingkat kelima. Pria lain berkata dengan ngeri. Beraninya kamu memohon belas kasihan ketika kamu tidak kompeten. Lenghun berkata dengan dingin. Niat membunuhnya memenuhi seluruh aula. Lenghun menekuk tangannya. Energi mengerikan itu membentuk ruang yang perlahan menyusut. Tuan Muda, tolong selamatkan hidup kami. Mereka bertiga memohon ampun dengan ngeri. Lenghun tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Pada saat itu, ketiga prajurit alam surga tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung dikompres menjadi genangan darah. 610. Di jurang utara wilayah Tyron. Sesosok muncul dalam sekejap, berdiri dengan bangga di ruang hampa. Aura yang ganas dan menakutkan terpancar dari pria misterius itu, yang telah mencapai alam surga tingkat ke-8. Apakah api hitam benar-benar ada di jurang utara? Pria itu sedikit mengernyit, sedikit keraguan muncul di hatinya. Saat dia membalikkan telapak tangannya, sebuah batu hitam misterius muncul di telapak tangannya. Di mana kita bisa menemukan tempat sebesar norteren abis. Pria itu mengeluh. Perlahan menutup matanya, pria itu dengan hati-hati merasakannya, berharap merasakan jejak aura aneh. Tak lama kemudian, pria itu menyerah. Dia tidak bisa merasakan aura apapun di seluruh jurang utara, bahkan aura manusia pun tidak. Masih sama, aku tidak bisa merasakan apapun. Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kamu mencari seperti ini, kamu tidak akan menemukan api hitam bahkan setelah sepuluh ribu tahun. Saat pria itu merasa tidak berdaya, sebuah suara tiba-tiba datang dari ruang sunyi. Nak, kamu sudah mengikutiku begitu lama. Kamu di sini hanya untuk black fire. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak menyadarinya? Pria itu mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, matanya beralih ke sumber suara. Di sana, seorang pemuda muncul dari udara. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Itu adalah tuan muda keluarga Baili, Baili Yufeng. Pria itu sedikit mencibir, sedikit arogansi di bibirnya. Baili Yufeng, tuan muda keluarga Baili, dikenal sebagai jenius budidaya keluarga Baili. Baili Yufeng mengenakan brokat hitam. Dia tinggi, kurus, tampan, dan memiliki temperamen yang mulia. Dia juga saudara laki-laki Baili Tianying dari Akademi Api Langit. Sepertinya Sukufin punya banyak informasi. Baili Yufeng tersenyum tipis. Meskipun budidayanya tidak sebaik pria dari Sukufin, tidak ada rasa takut di wajahnya. Pria itu adalah Pang Suhuai dari Sukufin. Tuan muda Baili juga mencari api hitam. Pang Suhuai berpura-pura terkejut, lalu menepuk kepalanya dan berkata, Lihat ingatanku. Aku hampir lupa bahwa tuan muda Baili adalah seorang alkemis. Wajar jika dia mencari api hitam. Karena kita berdua mencari Black Fire, kenapa kita tidak bekerja sama? Begitu kami menemukan api hitam, kami akan memperjuangkannya. Baili Yufeng berkata dengan tenang. Pang Suhuai mengulurkan tangannya dan berkata, Jika tuan muda Baili mencari api hitam, saya akan mengizinkan Anda. Saya tidak ingin membuang waktu di tempat ini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Pang Suhuai pergi. Baili Yufeng mencibir dan tidak menghentikannya. Detik berikutnya, Baili Yufeng tiba-tiba melambaikan tangannya. Tebasan energi yang sangat menakutkan meledak menuju kehampaan tertentu. Tidak baik. Dalam kegelapan, ekspresi seorang pria berubah drastis. Gemuruh. Berdengung. Dengan lambayan tangannya, kekosongan itu meledak dan runtuh. Getaran hebat menyelimuti seluruh norteran abis. Bisa dikatakan menggemparkan dunia. Kekuatannya begitu kuat hingga membuat orang merasa ketakutan. Hampir saja, dia pantas disebut jenius nomor satu di keluarga Baili. Dia benar-benar memahami seni tanpa bayanganku. Pang Suhuai diam-diam mengerutkan kening. Wajahnya sangat suram, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Pang Suhuai jelas bersembunyi di kegelapan. Dia awalnya berencana membiarkan Baili Yufeng menemukan api hitam sebelum bergerak. Tanpa diduga, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Baili Yufeng. Kekuatan Baili Yufeng mampu membuat Pang Suhuai, seorang pejuang alam surga tingkat ke-8, takut. Entah kamu bekerja sama, enyahlah, atau aku bunuh kamu. Pilih salah satu. Baili Yufeng berkata dengan dingin. Pang Suhuai, yang menghilang dalam sekejap, muncul kembali dan mencibir, kamu benar-benar bisa melihat melalui seni tanpa bayanganku. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu klan Baili. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, energi menakutkan dari alam surga tingkat ke-8 distimulasi secara gila-gilaan. Cahaya biru yang menyilaukan langsung menutupi seluruh jurang utara. Kekosongan itu berguncang dan runtuh dengan keras. Momentumnya sangat menakutkan. Tuan muda Baili, jika Anda ingin membunuh saya, itu tergantung pada kemampuan Anda. Coba saya lihat apakah orang jenius nomor satu di keluarga Baili itu tidak pantas mendapatkannya, kata Pang Suhuai dengan kejam. Niat membunuh yang dingin dan menggigit membuat orang merasa kaku dan kedinginan. Mendengar ini, Baili Yufeng mencibir dan berkata, kamu akan segera tahu. Begitu dia selesai berbicara, anehnya sosok Baili Yufeng menghilang tanpa suara. Tidak ada sedikitpun fluktuasi di udara. Huh, jangan meremehkan saya. Pang Suhuai mendengus keras. Dia tiba-tiba berbalik dan menyapukan kakinya. Di mana kamu menendang? Saya di belakang Anda. Saat kaki Pang Suhuai tersapu, suara Baili Yufeng terdengar di belakangnya. Apa? Wajah Pang Suhuai tiba-tiba berubah. Ledakan. Engah. Baili Yufeng meninju. Dengan ledakan, energi yang menakutkan menyebabkan Pang Suhuai memuntahkan darah hanya dengan satu pukulan. Pang Suhuai sangat marah, tetapi ketika dia ingin melawan, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak. Ini, Pang Suhuai tercengang dan tampak terkejut. Kultivasi alam surga tingkat ke-8 tidak lebih dari ini. Baili Yufeng sedikit mencibir. Pang Suhuai terkejut dan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka akan begitu rentan di depan Baili Yufeng. Menekan kepanikan di hatinya, Pang Suhuai buru-buru berkata, Tuan muda Baili benar-benar kuat. Tampaknya jika kita tidak bekerja sama, tidak ada cara lain. Melirik Pang Suhuai, Baili Yufeng mencibir dan berkata, Sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun, atau aku akan membunuhmu. Beraninya aku mempermainkanmu di depan Tuan muda Baili. Pang Suhuai mengangkat bahu dan tersenyum. Dia tampak seperti penjahat dan sulit dipercaya. Baili Yufeng mengabaikannya. Dia tidak khawatir Pang Suhuai akan mempermainkannya. Meskipun budidaya Pang Suhuai lebih tinggi dari Baili Yufeng, kekuatan bertarungnya jauh lebih rendah. Karena mereka berdua berada di sini untuk Blackfire, Pang Suhuai hanya bisa memilih untuk bekerja sama. Meskipun Pang Suhuai adalah atasan dari suku jahat, kekuatan keluarga Baili tidak kalah dengan suku jahat. Bahkan jika Baili Yufeng membunuh Pang Suhuai, suku jahat akan memilih untuk melepaskannya. Keduanya saling bercerita tentang api hitam dan mulai menjelajahi jurang wilayah utara. Baili Yufeng adalah alkemis tingkat 6. Pengendalian apinya lebih baik daripada milikku, dan kekuatannya di atas milikku. Bahkan jika aku menemukan api hitam, aku tidak dapat merebutnya darinya. Bekerja sama dengannya berarti membantunya menemukan api hitam. Huh, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pang Suhuai berpikir sendiri ketika mereka berpisah untuk menjelajah. Api hitam adalah api terkuat di era Archean. Siapa yang tidak menginginkan harta karun seperti itu? Baili Yufeng menginginkan api hitam, begitu pula Pang Suhuai. Oleh karena itu, mereka pasti menyimpan beberapa informasi untuk diri mereka sendiri. Wah, sosok Baili Yufeng melintas ketika dia muncul di tebing yang membentang dari puncak gunung. Dia telah memeriksa beberapa puncak yang menjulang tinggi tetapi tidak menemukan apapun. Api hitam adalah api Archean. Dapat dikatakan sebagai api terkuat di dunia. Jika api hitam benar-benar tersembunyi di jurang wilayah utara, mengapa aku tidak bisa merasakan aura apapun yang berasal dari api? Bahkan tidak ada perubahan suhu apapun, kata Baili Yufeng ragu. Melihat batu hitam di tangannya, Baili Yufeng bergumam, menemukan api hitam itu tidak mudah. Suku manusia jahat telah mencarinya selama bertahun-tahun tanpa menemukan apapun. Mungkinkah ada orang lain yang mengalahkan mereka? Atau mungkin itu disegel. Terima kasih telah menonton!